Pemirsa Presiden Joko Widodo bertemu dengan bos-bos perusahaan Jepang di sela-sela agenda KTTG7. Dalam pertemuan khusus tersebut, Indonesia mengajak perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo mengundang perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Pasar Penajam Utara, Kalimantan Timur. Undangan tersebut Presiden sampaikan dalam pertemuan berformat CEO Meeting dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang di sela-sela KTTG7 di Hiroshima, Jepang. Dalam CEO Meeting yang dilakukan dihadiri oleh dua lembaga keuangan asal Jepang yaitu GICA dan GBIC. Pertemuan itu juga dihadiri empat asosiasi pengusaha besar di Jepang mulai dari JETRO, GIBH, GBC, dan GCODE. Kepada para pengusaha top Jepang, Presiden Jokowi menjamin dan meyakinkan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, investasi di Indonesia pasti untung dan sangat menjanjikan. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan. Terdapat komitmen kuat dari pemerintah untuk terus meningkatkan iklim investasi dan daya saing. Hasil pertemuan Jokowi dengan bos-bos perusahaan Jepang tersebut membuahkan lima MOU antara otorita IKN dengan GICA, GBIH, GBIC, GABH, GCODE, dan UR Japan. Kemudian ada 24 komitmen investasi Letter of Intent atau LOI dari perusahaan Jepang untuk investasi ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Selain itu, Indonesia juga menawarkan bentuk investasi ke perusahaan-perusahaan Jepang di sektor prioritas, mulai dari hilirisasi industri dan transisi energi. Dari Jakarta, Tim Liputan ADS Channel. Terima kasih telah menonton!